Sobat asal eksperimen, kali ini saya ingin berbagi pengalaman dalam menentukan kapasitor rusak atau tidaknya dalam suatu perangkat elektronik. Dengan mengetahui ciri-ciri fisik kerusakan pada kapasitor elko, diharapkan kita semakin percaya diri untuk memperbaiki perangkat elektronik di rumah kita, khususnya komponen elko, meskipun kerusakan kapasitor elko tidak selalu ditandai kerusakan secara fisik. Yang kita coba adalah elko 2200 mikro farad, 560 mikro, 220 mikro, 47 mikro, dan 10 mikro farad dengan nilai tegangan masing-masing 25V. Sekarang kita sambungkan semuanya ke catur daya 25V. Artlist I.O. Music Licensing Reimagined Artlist I.O. Sekarang kita on-kan catur dayanya. Lihat teman-teman, dari eksperimen barusan bisa kita ambil beberapa poin penting. Yang pertama adalah meskipun semuanya dinyalakan bersamaan, akan tetapi kerusakan bisa berbeda-beda. Ini memandakan bahwa kita sangat sulit mengklasifikasikan nilai kapasitansi terhadap kerusakan. Dan yang kedua adalah, pada umumnya, kerusakan kapasitor elko terlihat dari perubahan fisik. Apakah meledak atau gendut di atas atau di bawah. Dan selain itu, harus dilepas dari mesin dan dicek satu-satu menggunakan multimeter nilai kapasitansinya. Nah, sobat asal eksperimen, itulah sedikit berbagi pengalaman saya. Bila ada yang ditanyakan atau saran, silahkan tulis di kolom komen. Sekiranya bermanfaat, subscribe dan ikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.